Baik, kembali lagi di channel KuiHistory, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Alhamdulillah, Honor R kategori ini sudah masuk database dan segera diangkat menjadi P3K 2023. Baik, kembali lagi di channel KuiHistory, pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi, update, informasi terbaru seputar tenaga honoran. Informasi ini kami putih dari laman website soloraya.com. Informasinya yaitu, Alhamdulillah, Honor R kategori ini sudah masuk database dan segera diangkat menjadi P3K 2023. Simak informasinya baik-baik. Berita soloraya.com, berkah di bulan puasa ada honorer yang akan diangkat menjadi P3K sudah ditetapkan langsung oleh pemerintah? Pemerintah bahkan sudah mengunci daftar honorer yang akan diangkat menjadi P3K dalam database langsung. Dipastikan honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2023 ini. Seperti yang sudah diketahui bersama, pemerintah akan kembali membuka seleksi P3K tahun 2023 lewat CASN. Menteri Panerbe Asyur Anas memastikan kalau seleksi CASN 2023 akan dibuka di tengah isu kebijakan penghabisan tenaga honorer oleh pemerintah. Dalam seleksi CASN 2023, honorer kategori pendidikan dan kesehatan akan mendapatkan prioritas utama untuk diangkat menjadi P3K tahun 2023. Karena pemerintah ingin fokus pada pelayanan utama, di mana di daerah masih kekurangan guru dan nakes dengan status ASN. Memang guru honorer dan nakes honorer jauh lebih banyak kuotanya jika dibandingkan dengan pekerja status ASN. Selain honorer di kesehatan dan pendidikan, dalam seleksi CPNS nanti, tenaga teknik ini seperti talenta digital juga akan menjadi prioritas. Hal ini sesuai misi pemerintah untuk melakukan transformasi digital pada berlokrasi pemerintah. Beruntung bagi honorer yang sudah masuk ke dalam database karena akan diangkat menjadi P3K 2023 tanpa harus mengikuti tes terlebih dahulu. Honorer tersebut adalah kategori P1 yang berjumlah 3043 yang mengikuti P3K guru 2022 dan sempat dibatalkan penempatannya. Selamat kepada guru P1 karena mendapatkan penempatan oleh pemerintah langsung menjadi P3K tanpa harus mengikuti tes terlebih dahulu. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga berhubungan tetap semangat dan optimis selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.